Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di minggu pagi ini Aku mau cerita pengalaman Hamil Sampai melahirkan Yang saat itu aku melahirkan Minim rasa sakit Nah jadi Kita ngobrol santai-santai aja Ini live Maksud saya ini tanpa Saya edit potong-potong aja Karena juga lagi Sambil ngurusin anak Di rumah aja jadi gini Waktu itu Saya Hamil itu Bulan September Pas Diketahui hamilnya ya Terus Cek test pack Positif Dua test pack Dicek positif Terus berlanjut Periksa ke dokter Waktu itu kami masih tinggal di daerah Bogor Jadi kami pergi ke Hermina Bogor Waktu itu pakai bidan Dicek bidan Dan bisa dicek USG Waktu itu memang belum terlalu kelihatan ya Baru kayak ada kampung di rahim Dan belum kelihatan Janinnya mungkin karena Masih terlalu kecil Terus Lanjut Periksa berikutnya Mungkin Dua sampai tiga minggu Setelahnya itu Saya Kembali ke rumah sakit lagi Dan itu ke dokter spesialis Obikin Nah disitu Sudah kelihatan tuh Ada janin Tapi waktu itu saya Tidak foto Dan karena saya masih Menyelesaikan Tesis S2 Saya minta Kayak Ada nggak ya Bahaya nggak ya Kalau naik pesawat Dicek semester pertama Apalagi saya penelitian waktu itu Keperbatasan Kalimantan Nah Waktu itu Salah satu Waktu itu dokternya ya Bilang Sebenernya itu Kuatnya janin Itu tuh dari Pikaran ibunya juga Jadi Kalau kita percaya Bahwa janin kita kuat Kita tanpa perlu Obat penguat Janin di stress meter Di stress meter pertama pun kuat Nah waktu itu Saya Waktu hamil Sekitar berarti berapa ya Wah di stress meter pertama itu Pergi naik pesawat itu Sampai Enam kali Dan naik kapal Yang dari Tarakan Kenunukan ke nunukan aja itu Sekitar 45 menit Nah 45 Eh Salah Kalau nggak salah hampir 2 jam ya Nah itu Bayangin deh Pakai speedboat Dan itu kuat Dan karena Karena waktu itu saya dapat dokter yang Sugestinya bagus Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak terjadi apa-apa Seperti Konstruksi Atau apa Nah jadinya Sampai selesai Sampai selesai Penelitian Kembali lagi ke Bogor Di Jakarta Untuk Meneruskan Nah Disitu Perjalanan Ke Jakarta Jogjakarta Kan Waktu itu Karena Suami saya Masih di Jogja Kita Mantap Emang di Bogor Tapi kadang kita Bolak-balik ke Jogja Dan memang Merancanakan Untuk melahirkan Di Jogjakarta Nah Jadi Perjalanan Darat itu ya Masih Pakai mobil Dan itu Alhamdulillah Aman Nah ini Ini Charlene Dia udah 2 tahun 4 bulan Sekarang Nah jadi Waktu itu ya Kan Di jalan Dari Jakarta Ke Bogor Eh ke Bogor Ke Jogja Itu pun Di jalan Apa sih Yang celacap ya Agak bergerigi Gitu Dan Tapi alhamdulillah Aman Nah setelah Saya Selesai Selesai Kuliahnya Kan Masih bolak-balik Jakarta Bogor Terus Saya lanjut Ke Jogja Itu Sudah Ketujuh Atau Delapan Bulan Nah Di Kalau gak salah Masih 7 D7 Mokok Delapan Bulan Sudah Kelihatan Banget Dan Saya Kembali Memeriksakan Kehamilan Saya Di rumah sakit Klinik Dan Klinik Dan Puskasmas Di Jogja Kalau gak salah Nah Jadinya Karena saya sebelumnya Sempat di Hermina Bogor Saya kembali Ke Jogja Pertama ke Hermina Saya cek Dan Sudah ada Janin terbentuk Waktu itu Dan lanjut Ke rumah sakit Di Kota Waktu itu Sudah Berapa kali Ya Nah Kalau gak salah Itu Waktu Waktu kami Belum kembali Ke Jogja Saya tuh Sempat Ke Halo Bayi Di Daerah Halo Bayi Di Maksudnya Di Daerah Halo Bayi Di Di Jakarta Timur Terus Kami Lihat tuh Banyak SGA Sampaikan Persiapan Saya Yang Sampai Yang Menyebabkan Saya Melahirkan Itu Sebenarnya Hampir Tanpa Rasa sakit Jadi Sangat Minim Rasa sakit Dan Sangat Tenang Waktu itu Jadi Ceritanya Saya Memang Tertarik Dengan Dunia Kehamilan Pas Semester 1 Terus Baca-baca Kalau ikut Kelas Senang Hamil Itu Biasanya Sudah Ke Semester 2 Dan Semester 3 Walaupun Memang Bisa Dilakukan Dari Semester 1 Nanti Tahapan Gerakan Senam Menyesuaikan Semesternya Jadinya Seperti Itu Lanjut Jadi Semester Pertama Masih Sering Lihat Video Vlog Salah Satu Artis Yoga Yoga Sederhana Tapi Ternyata Membawa Ban Wanfaat Melatih Melatih Kelenturan Juga Tubuh Kita Seperti Itu Lanjut Ke Tris Semester Aku Dua Saya Sudah Mulai Rajen Praktik Meskipun Dari Youtube Dulu Karena Waktu itu Pas Tris Semester Dua Masih Di Bogor Senam Hamil Itu Kalau Nggak Salah Ada Yang Belum Waktunya Terus Saya Juga Masih Mikir Dulu Dan Belum Ada Waktulah Pokoknya Terus Tapi Saya Tetap Rutin Lihat Youtube Sampai Akhirnya Ikut Senam Hamil Itu Yang Benar Benar Sama Teman Teman Ibu Ibu Hamil Gitu Kan Di Jogja Kalau Nggak Salah Saya Sampai Berapa Kali Ikut Ada Yang Bayarannya Mulai Dari Cuma Rp10.000 Sampai Dari Gratis Rp10.000 Rp30.000 Sampai Pernah Ikut Rp150.000 Itu Pun Yang Di Kolam Renang Jadi Memang Harganya Juga Lumayan Murah Dan Dampaknya Luar Biasa Diiring Dengan Kegiatan 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 Yang Dilakukan Kita Di Rumah Seperti Jimbol Yoga Sendiri Jalan Pagi Kalau Yang Islam Kan Sholat Masuk Gerakan Juga Mempercepat Bayi Masuk Ke Panggul Seperti Itu Nah Waktu Di Jogja Saya Sempat Yoga Di RS Bakti Ibu Terus Yang Di Sleman Apa Ya Rumah Sakit Di RS Hidayatullah Terus Kalau Hermina Kemarin Belum Sempet Klinik Puri Adisti Dapat Gratis Karena Lagi Ikut Senden Dapat Banyak Ini Terus Yang Kalau Dekat Rumah Di Sleman Apa Yang Dekat Rumah Sleman Yang Ada Ibu Nah Ada Pokoknya Saya Nulis Di Blog Tapi Saya Lupa Sudah Nulis Semuanya Nanti Saya Cantumin Di Deskripsi Jadi Perjuangan Untuk Minim Sakit Itu Perjalanan Untuk Minim Sakit Itu Bervariasi Jadi Biar Happy Juga Ikut Seminar Ibu Ibu Calon Ibu Gratis Terus Akhirnya Dapat Banyak Manfaat Sampai Pernah Yang Di Klinik Di Sleman Saya Lupa Namanya Itu Senam Terus Dapat Door Price Terus Kayak Hypno Jadi Itu Murah Gak Mahal Kalau Gak Salah Apa Gratis Pokoknya Murah Tapi Kita Juga Kayak Di Setel Musik Kita Di Alam Bawah Sadar Kita Percaya Bayi Kita Mendengar Kita Bayi Sebelum Kegiatan Aktivitas Bisa Dicek Tensi Suhu Terus Pas Memulai Di Elus Kita Mau Ikut Ini Loh Ayo Kita Kerjasama Nanti Respon Nanti Sampai Dia Nanti Kan Udah Bergerak Nih Kalo Yang Udah Masuk Ke Semester 23 Udah Bergerak Jadi Kalo Dia Respon Berarti Dia Kayak Bakal Bekerjasama Dengan Kita Mengikuti Itu Jadi Saya Kasih Tahu Kita Lagi Mas Nam Hamil Terus Pas Di Hipno Itu Ya Nyaman Aja Sih Jadi Kayak Karena Kan Rasa Sakit Itu Kan Jadi Ada Alam Yang Sadar Sama Alam Bawah Sadar Jadi Saya Percaya Itu Bisa Meminimalisir Tergantung Suggesti Positif Kita Dimana Kalo Ngesel Juga Ada Penjelasan Kalo Tubuh Perempuan Itu Memang Diciptakan Untuk Melahirkan Jadi Emang Jalannya Lewas Itu Jadi Akan Sangat Memudahkan Kita Kalo Kita Berpikiran Positif Percaya Dan Melatih Otot Otot Yang Kita Punyai Seperti Itu Sementara Cara Nonton Channel Baby Baby Kita Lanjut Ceritanya Nah Suplemen Apa Aja Ya Kalau kita Agak Oncet Oncet Sedikit Sebelum Membahas Tentang Aktivitas Geraknya Kalau Suplemen Di awal Ya sama Mungkin Seperti yang Ibu-ibu Konsumsi Ada Zat Besi Ada Apa Omelet Asam Omelet Asam Omelet Sorry Saya lupa Karena Sudah Tahun Yang Lalu Asam Omelet Terus Kalsium Mungkin Kalo Ada Yang Salah Bisa Ditaruh Di Komen Aja Kalsium Terus Beberapa Vitamin Dan Mineral Biasanya Ada Vitamin Yang Yang Dia Komplit Jadi Saya Sempat Nyoba Beberapa Ya Dan Memang Setiap Bulan Kadang Ganti Tapi Sebenarnya Kandungannya Sama Jadinya Karena Saya Tugak Periksa Di Hanya Satu Rumah Sakit Jadi Sementara Pernah Di Bogor Pernah Di Jakarta Pernah Di Jogja Jadinya Bervariasi Karena Dan Yang Penting Kalo Di Indonesia Kan Kita Punya Kayak Buku Pink Jadi Ada Catatannya Kontrol Kontrol Kehamilannya Ini Dimana Dan Kan Bisa Dilihat Dari Ukuran Gram Ukuran Tinggi Anak Ukuran Perkembangannya Detak Jantung Dan Alhamdulillah Meskipun Saya Sempet Naik Pesawat 6x Ini Untuk Melakukan Penelitian Di Perbatasan Itu Aman Aman Aja Jadinya Walaupun Kalo Saya Ada Kisah Sedikit Sedih Dulu Pas Awal Nika Berat 55kg Terus Pas Hamil 60,5kg Dan Sampai Melahirkan 75kg Dan You know Yang 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 Berat Itu Malah Ibunya Malah Saya Jadi 75kg Dan Anak Lahir Sekitar 2,3 Sampai 2,4 Kilogram Bayangin Dikiranya Anak Yang Besar Malah Mak Yang Besar Sampai Sekarang Berat Saya Belum Turun Masih 67kg Jadinya Mungkin Ada Juga Yang Makan Banyak Makan Saya Juga Terlalu Banyak Tapi Cukup Aja Malah Bayinya Yang Besar Ibunya Enggak Enak Ya Lumayan Jadi Seperti Itu Oh Pokoknya Saya Banyak Nyo 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 Obat Obat Dan Memang Ada yang Rekomendasi Dokter Ada yang Rekomendasi Artikel Jadinya Ya Obat Bukan Banyak Bukan Berarti Sehari 3x 4x Tapi Minimal Vitamin Ini Satu Kali Satu Satu Jadi Satu Disisikan Untuk Anu Darah Juga Karena Kalau Melahirkan Mengeluarkan Banyak Darah Dan Sebelum Melahirkan Biasanya Itu Dicek Hemoglobin Cukup Apa Tidak Sebenarnya Buat Video Kayak Gini Mau Jadi Diary Yang Belum Saya Tulis Semua Di Blog Spot Saya Ya Jadi Kayak Gitu Terus Nah Kenapa Saya Mau Jimbo Saya Belinya Kalau Ngasalah Online Di Toko Online Dan Itu Saya Baru Beli Pas Di Jogja Jadi Beli Yang Ukuran Agak Besar 60 Centi Baru Dipompa Di Tukang Pompa Itu Cuma 2000 Masukin Ke Mobil Dan Mudah Jimbo Jadi Banyak Tuh Yang Tahap Praktik Bidan Yang Ngeshare Pengalaman Eh Bukan Pengalaman Cara Ngejimbo Di Youtube Jadi Kayak Goyang 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 Muter Muter Gitu Muter Muter Dan Itu Kayak Apa Ya Mempertahankan Posisi bayi Di panggul Cepat Turun Dan Manfaatnya Banyak Nanti Teman-teman Yang Nonton Terutama Ibu Ibu Hamil Bisa Mencoba Jimbo Jimbo Tuh Gak Mahal Ada 60 80 120 Tergantung Mau Merah Apa Ya Waktu Kalo Ngasal Saya Unistar Kalo Ngasal Unistar Warna Abu Abu Masih Ada Tapi Ngan Dijual Nanti Dah Lihat Kondisi Nah Selanjutnya Itu Saya Memang Biasa Nonton Youtube Banyak Channel Cari Terus Semesta Satu Semesta Sementer E Semesta Tiga Biasanya Ada Yang Rame Rame Ada Yang Cuma Artis Sama Ininya Dan Ada Yang Sendiri Pokoknya Senyamannya Aja Dan Perhari Itu Gak Perlu Banyak Banyak Banget Tapi Yang Kenting Cukup Ada Gerakan Perharinya Di diimbangi dengan jalan dan makan makanan sehat dan saya tuh mulai banyak makan tuh dari semester dua dan semester tiga terutama disuruh daging-dagingan karena beberapa perkembangan kok ini beratnya masih harus ke atas lagi dikit gitu berat janinnya dan disarankan banyak makan es krim mungkin karena saya jarang suka minum-minuman manis waktu itu ya seperti itu lanjut emm Hai waktu itu Hai mulai jalan kaki seru jinba rutin di kompleks perumahan Jogja itu jalan kaki itu sehari itu mungkin bisa 30 menitnya apa itu dimulai kalau tips and tricknya ya dimulai dari jalan lambat teng-teng-teng gitu jangan lambat bisa ditemani suami bisa sendiri ya tergantung aja kalau pagi-pagi sambil berjemurkan enak tuh jalannya lambat hari berikutnya agak dipercepat sampai pas sampai mau hari itu makin cepet-cepet tapi bukan kayak cepet-cepet banget ya tapi kayak jalannya seirama tetapi lebih cepat dari jalan normal dan itu saya bolak-balik ke kompleks itu ya lumayan ya dan kata itu efeknya nanti melenturkan pinggul kita jadinya ada otot-otot gitu sebenarnya ada satu lagi sih waktu itu saya juga ikut Hai aku Ayoga jadi itu diadakan oleh bidan kita sebenarnya udah mau nge-share lama saya ada video videonya dan mau nge-share di vlog blog juga saya lupa udah apa enggak karena kan pas anak lahir agak agak susah ya untuk nulis kalau mau rajin itu gimana gitu kan terus ya pokoknya seru banget itu sore-sore adanya di hari Rabu jadi bidannya itu sangat interaktif jadi dia itu mengajarkan kita tuh percaya dengan dengan kayak naturalnya seorang perempuan itu melahirkan dan mensupport dan dan dia memberitahukan kalau kita kayak lagi akwa kayak kayak baby ibunya berenang gitu kan ada caranya itu karena anak juga memang dalam ini kan lagi di dalam air ketuban ya jadinya membiasakan aja sih jadinya kayak pergerakan itu dan emang suka banget Hai walaupun nambah lagi kayak pengen ikutan lagi ya seru sih seperti tapi saya enggak pernah nyoba itu yang kayak hypnobreathing paket kelasnya yang bisa sampai 1 jutaan tuh nggak pernah cuma saya beli bukunya aja buku bulani kalau enggak salah itu kayak kayak memantapkan pikiran kita deh pikiran kita untuk untuk hipno di hypnobreathing jadi kayak memang melahirkan minum sakit dan saya berhasil melakukan itu ya nah jadi kalau teman-teman yang enggak ada waktu atau lagi hemat juga bisa nonton di YouTube beli bukunya atau sebagainya ya atau dengar share-share teman-teman yang sudah tak berhasil seperti itu nah lanjut selain itu saya juga kalau enggak salah ini nih saya nggak tahu ya ada yang kayak kadang naik turun tangga di rumah tapi karena saya kamarnya memang di atas kamar dari saya mau si S1 itu di atas ininya Oh ya naik turun tangga itu udah yang dilakukan setiap hari tapi ya mungkin jalan kakek aja cukup kalau yang rumahnya tidak pakai ada tangganya kayak gitu karena juga harus hati-hati sama nah ini tips dari saudara juga dan waktu itu kebetulan dikirimin adik ipar juga dari ini sama bapak sendiri ya kayak kakeknya harlen kekurma-kurma gitu jadi kayak kurma terus minum madu itu juga membantu untuk melancarkan persalingan dan saya percaya itu dan alhamdulillah memang iya enggak tahu kenapa emang iya sama sebenarnya ada tips yang saya nyoba di rumah aja sih Hai tapi enggak belum sempat ke langsung ke bidan kita karena di Klaten jari Jogja ke Klaten agak jauh itu namanya pijit piren perenium saya belajar-belajar itu dari artikel dan katanya itu bisa mencegah robekan DLL tapi saya kurang berasa saya sempet kayak di rumah aja mempraktekan itu dan itu kayak pakai kalau pakai jari kan agak panas ya dan minta bantuan misalnya suami DLL itu kan kayak belum nyaman DLL jadi ya Hai tergantung ya Kalaupun soalnya ada tuh video-video di salah satu lagi Instagramnya itu kan Hai benar-benar utuh tidak robek ketubana keluar nah kalau ibu-ibu bisa sampai support itu lah top banget ya jadi enggak ada jadi tapi saya nggak tahu itu bakal jadi longgar atau enggak tapi kayak logikanya Hai kayak hewan-hewan aja kan melahirkan itu tidak dicahit di awal jadi kayak memang nyicu roh Hai dan saya nggak tahu bakal kembali kayak rapat atau enggak tapi salah kalau misalnya mau dicoba pun saya sarankan bisa dicoba tapi mungkin saya tidak karena tidak bukan dari tenaga medis yang ahli untuk mengetahui hal itu tapi kalau teman-teman lihat di YouTube banyak juga nih kayak mahasiswa mahasiswi kebidanan itu kayak mempraktekan gimana caranya kayak gitu selanjutnya selanjutnya ada bebek ada salju nah selanjutnya itu ya sering kayak ngaji ya kalau bagian Islam baca-baca surat-surat untuk anaknya juga untuk ketenangan jiwa dan sama kalau saya sih suka musik klasik jadi ada musik yang misalnya kayak menenangkan musik yang kayak mengaruhi alam bahwa sadar kita untuk selalu berpikir positif sama sering kayak nonton-nonton kayak eh buat seminar ya kayak sharing-sharing kayak gitu kan sharing-sharing dari dan dari mana kayak tips and trick kok kayak kayak ujian aja tips-tips untuk berpikiran positif nah jadi sampai ya pada pada hari H mungkin karena gini ya waktu saya hamil itu kan biasanya kan kalau perhitungan HPL ada dua ya perhitungan dari hasil USG sama perhitungan dari hari mens terakhir kalau dari hari mens terakhir itu saya itu waktu itu udah 40 minggu cuma kalau dari hasil USG sebenarnya ini masih di bawah dua minggu lagi kok nah tapi karena karena kebiasaan mungkin bisa jadi kurang bagus juga bisa jadi bagus juga saya suka pindah-pindah dokter terus sampai akhirnya pas mau melahirkan itu saya barusan dari klinik langganan yang memang tempat saya mau melahirkan di klinik kura listi terus saya ke klinik lain lagi dan ditanya ini berat jeninya udah 2,9 ini udah cukup air ketubahnya udah cukup kalau bisa disimulus aja kayak misalnya dengan memutar-mutar puting payudara pakai minyak itu salah satu induksi alami yang melalui pijat-pijat itu dan dan akhirnya pada 17 Mei 2018 saya itu udah kayak kayak mau mengeluarkan bayi bayangin waktu itu suami juga masih kerja karena kan gak memikirkan dan pengennya ya sore aja lah ke klinik lagi karena waktu itu hari sebelumnya belum ada pembukaan terus ya stimulus-stimulus itu di klinik yang satunya ya bukan klinik yang bilang air ketubah udah misalnya takutnya berkurang atau apa tapi di klinik memang yang kami pilih untuk kelahiran charlene dan karena memang reviewnya bagus ya bidannya sabar, baik-baik hati semuanya jadi waktu itu ya pakai BPJS gratis nah dan waktu itu ya gitu jadi pas Rabu paginya itu bangsa Rabu ya pokoknya pagi-paginya itu udah kayak mau keluar tuh akhirnya karena suami masih keluar mobil masih di sana dan gak mungkin juga saya nyetir sendiri panggilan namanya ibu Farida dan bapak itu baik sekali mami menjemkan mobil udah pokoknya chat juga salam maru tua dan ada ibu saya udah dateng kan karena udah perkiraan HPL jadinya pergi ke klinik tuh di kota gede klinik Puri Adisti aduh kangen ke sana pokoknya nah dan itu sebelum nyampe kesana tau gak tau gak kepala anak itu udah nampak keluar tapi ketuban masih penuh eh masih masih belum robek dan itu itu mungkin saya tenang banget bisa bisa dilihat daripada para saksi ya pokoknya saya tuh gak gak ada yang teriak-teriak gak ada yang lebay cuma mempraktikan apa saja yang sudah saya pelajari tarik nafas jadinya mempraktikan itu semua sampai sampai ibu tuh udah rumah sakit yang lain aja yang ini bisa dimana aja kan kayak gitu tapi saya mau tetap di klinik itu dan akhirnya sampailah di klinik itu dan melahirkannya di mobil loh jadi karena memang gak tau ya entah terlalu lentur belum nyampe ini sudah kayak udah kelihatan jadi saya juga memperhatikan apa yang dikatakan di bidang yesi ya di bidang kita itu dielus dielus apa sih kepalanya itu masih ada ketubannya tuh jadi belum keluar ya maksudnya masih di jalan elus jadi kita harus kayak berbicara dalam hati ini jalan keluarmu nanti lancar kayak biasanya seperti itu jadi kita elus elus kepala bayi yang belum keluar itu dan ntar yang sampai di klinik itu saya juga lupa yang sampai duluan siapa pokoknya udah ada ibu mertua dan apa ya bapak mertua ya disitu juga terus ada tetangga terus ya udah kayak ditutupin aja di dalam mobil curu padahal belum ada aba-aba dari bidang ya maksudnya kayak ini tunggu pembukaan sepenuh tapi karena saya sudah dan calon tuh kayak kepalanya udah kayak pengen keluar jebret jebret akhirnya dengan berapa kali tarikan nafas itu langsung cur keluar langsung langsung dia itu menangis dia itu nangis dan dan pokoknya pasti itu langsung tiba-tiba Allah wakbar Allah wakbar dan itu lagi azan dan hari pertama bulan puasa di tahun 2018 jadi seperti itu itu dan kalau tanya rasa sakit itu tuh nggak gimana ya sebenarnya kalau kita sugesti ya dari sugesti pas senam hamil yoga dan sugesti dari hypnoterapi gitu kan itu kayak nggak sakit sih sebenarnya kayak kayak lebih nih ya apa karena anak saya juga nggak terlalu besar ya bukan jadi gimana ya pokoknya rasanya itu kita tuh mulas mulas dari semalam mulas kayak susah tidur kan karena kalau mau tidur terlantang udah udah besar rootnya terus mau ke samping juga nggak enak mau kesini juga nggak enak kan udah lagi mau sahur pertama ya jadinya kan sekalian nemenin keluarga sahur juga jadi nggak usah terlalu tidur dan kayak mikirin gimana ya pokoknya waktu itu kalau sakitnya apa ya sakitnya kayak mulus kayak mau buang air mungkin ya kayak nggak tapi beda sih kayak ada kayak kenikmatan gitu ya kalau bahasanya yang sugesti positif jadi kayak harus dikeluarkan untuk lebih lebih ini dan pertama kali keluar Charlene anak saya itu nangis langsung ditaruh di dada karena sesi berikutnya adalah mengeluarkan ari-ari atau apa ari-ari itu apa ari-ari ya ari-ari jadikan apa sih ari-ari yang nyambung tuh nanti barusan baru dipotong dijepit sama binan baru dipotong dan ari-ari dikubur di rumah sama papanya Charlene pokoknya seneng banget jadi saya ngerasa waktu itu oh gini ya punya anak ya mukanya dilihat tuh kecil lucu-lucu gitu waktu itu panjangin cara 48 cm sekitar 2 cm sampai 2,4 cm walaupun waktu di USG terakhir itu 2,9 cm saya nggak tahu deh kadang musik bisa salah bisa bener kan jadinya nah itu dia terus ah begini Charlene dia baru dibawah dibersihin kalau nggak salah sih artikel-artikel yang saya baca itu dibersihannya itu nggak nggak dimandiin tapi kayak di sekadila karena kan bekas air kerban dan nggak boleh dimandiin dan langsung saya di kalau nggak saya nggak diangkat juga tapi kayak pakai kursi roda pokoknya kayak kayak gimana ya melahir di mobil tapi nggak direkam sih sayang banget bukan saya mau tampilan direkam tapi kayak kenang-kenangan gitu karena suami saya juga nggak lihat dan berapa saat setelah saya dipindahkan itu baru suami saya dateng jadi udah langsung cuti nah kayak gitu jadi ya air yang dibersihin dan waktu itu setelah dibersihin ditaruh di dada ya mau coba inisiasi menuniswi dini walaupun waktu belum berhasil karena ya kayak gimana ya mungkin airnya juga masih kecil terus ukuran payudara yang beda-beda ya ada yang putingnya ke dalam ada yang besar ada yang ini dan waktu itu karena juga baru pertama saya juga nggak tahu dan dia bergeraknya biasa aja dan masih nangis masih aduh itu udah mau sore pokoknya dan dan proses penjahitan bahkan sampai sekarang saya lupa proses penjahitan itu sakit apa nggak tapi perasan itu nggak sakit tapi tadi maaf saya kan sebelum buat video ini nanya sama suami waktu itu dibius nggak ya dan bilang mungkin pasti dibius lah kalau nggak dibius pasti sakit dan saya mungkin protes tapi sejujurnya saya nggak ngerasain sakit waktu dijahit karena seperti tadi yang saya sampaikan saya sendiri mengakhirkan itu tanpa tunggu bidan aba-aba itu sudah kayak brojol gitu kan jadinya mungkin ada kayak robekan-robekan yang nggak teratur kalau yang yang dari ini kan dari bidan kan nanti kayak gini misalnya kurang cukup dirobek tuh satu garis gini baru dijahit kalau saya nggak tahu karena saya nggak nggak nanya juga males nanya nggak berani nanya atau gimana ya udah sedih nggak nggak lama kayak nggak nyampe 30 menit juga nggak nyampe paling sekitar 10 menitan dan itu jahitan yang langsung jadi daging jadi langsung nempel jadi nggak nggak ada tuh cara apa sih buka-buka jahitan Alhamdulillah banget mungkin yang nujuknya bisa coba itu saya nggak ada endorse tapi emang saya suka aja sih lingkungannya tenang di pinggir-pinggir sawah gitu nah selanjutnya proses setelah itu ya udah kami nginep sehari aja sih besok paginya siang jam 10-an apa ya apa mungkin abis suur ya pokoknya tuh kalau nggak salah pulang dan Ayen baru berhasil menyusui itu di pagi hari waktu itu ada bidan yang lebih senior yang perekatan yang baik masa itu dulu nggak bisa di perekatan akhirnya kolostrum pertama langsung di silapnya kan baik kan walaupun nggak menyusui di awal ya masih ada 3 hari untuk ini ya cadangan makannya tapi pas itu saya udah seneng banget ini pol rasanya dikenyot bayi mengeluarkan asih dan pengalaman pertama setelah melahirnya tuh yang pun luar biasa saya tidak ada ngerasa sakit walaupun masih dijahit minim mungkin sakit pun mulus-mulus tapi pas berjalan tuh minim banget dan itu hasil perjuangan saya mempersiapkan itu mensubi esti diri jadi para ibu-ibu muda yang belum pernah merasakan melahirkan dan tidak mau ada rasa traumat bisa dicoba nonton nonton youtube mempraktekan yoga mereka senang hamil rajin jalan kaki rajin baru jemur pokoknya hal-hal yang membuat ibu relax juga dan melenturkan nah selanjutnya itu perjuangan menyusui ya jadi pertama mamah hamil jadi hamil sampai melahirkan masuk nih di awal nanti saya gak akan detail banget perjuangan menyusui sampai 2 tahun ya ini saya akan membagi tips pas awal-awal itu kan menyusui ya kan ada yang bisa cuma di kanan doang di kiri doang nah kalau bisa memang dua-duanya dan kalau ada yang masuk itu bisa di stimulus dari awal sih sebenernya jadi kayak nah saran saya sih punya pumping asli ya karena saya waktu itu karena baru banget bengkak baru minum yang sini sampai hal bisu yang sebelah sini bengkak dan itu dibeliin pompa manual tapi kalau mau ibu saya yang langsung rekat langsung keluar sendiri tapi kalau misalnya mau yang elektrik juga bagus nih kayaknya sampai apalagi apa yang ada di pijit-pijit ya kayak gitu oh iya saya juga lupa jelasin waktu waktu dibidankan komplit ya jadi kayak kita diajarin cara mandiin bayi terus diajarin cara pijit payudara biar ini walaupun saya nggak rutin misal juga harusnya rutin jadi biar lebih terawat dan lebih menghasilkan stimulus susu ya jadi kayak gitu hmm ya sementara sih pas pertama itu jadi apa yang kita tanam apa yang kita tubai ya jadi persiapan yang teman-teman siapkan itu akan membawa dampak yang baik juga nutrisi tetap dijaga saya banyak-banyak banget di semester 2 atau 23 yang udah pokoknya tuh kepedaan melewati masa fase mual mualnya tuh pas di semester 1 dan itu masih tinggal di Bogor sama suami dan nggak ada orang tua yang masakin kan jadinya ya nyaris sering beli dan pas mau ini pas mau itu jadi ya kayak gitu ada apa itu nak ya matiin ya saya matiin ya nah selanjutnya itu apalagi ya selanjutnya terus jadi kayak gini jadi akhirnya itulah keberhasilan 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 saya melahirkan di umur 24 tahun jadi alhamdulillah banget normal dirawat tuh juga paling hanya 24 jam sehari kalau cuma sih di rumah sakit gak karena kalau kan kondisi ibu itu beda-beda ya teman-teman jadi ada yang memang diindikasikan harus sesar ada yang harus menginduksi buatan gak induksi alamnya kayak disuntik gitu ya terus ada yang bayinya keberatan jadi harus sesar atau sebagainya itu kan bahasanya takdir juga ya kalau saya memang pagi itu normal dan memang melanamkan hati bisa normal dan mau normal dan saya gak kepikiran untuk mendaftar sesar karena hemat biaya juga ya jadinya lebih pengen beli belanja-belanja buat kebutuhan bayi jadinya saya usahakan bisa normal lancar dan dengan banyak aktivitas yang saya lakukan yang sudah saya sebutkan tadi terus sedikit cerita kalau dari ibu mertua saya yang intinya charlene juga cerita menyaksikan sendiri kalau saya itu melahirkannya tenang jadinya gimana ya mungkin membawa dampak juga anaknya juga jadi lebih tenang pas masa-masa bayinya ya jadinya kayak gitu waktu itu tenangnya saya tuh kayak gini ya saya gak ada yang terang atau apa kayak gitu enggak pokoknya salah satu kunci sukses melahirkan normal minimal itu di pernafasan dan itu saya dapat materi-materi itu dari artikel bidan-bidan dan dokter dan sebagainya lain bisa jadi sumber dari sumber terpercaya hati nafas itu penting jadi setiap ikut sendam hal yang pasti nanti ada hatihan nafas karena nafas itu yalah yang akan membuat kita lebih rileks dan membuat kita tahan untuk mendorong bayi juga jadi kan emang panduannya jangan tunggu pembukaan komplit itu pembukaan 10 baru tarik nafas pokoknya dan pokoknya bayi itu waktu itu kayak lu nyusur aja deh pokoknya kayak pengalaman yang tak terlupakan dan saya sangat sayang sekali dari sama Charlene seperti itu itu orang yang ada di sana sambil ngenyot-ngenyot nah kira-kira apa yang jadi kendala ibu-ibu atau teman-teman disini yang nonton bisa share di bawah karena mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau lihat beberapa tulisan saya bisa di arumanggrainimaulida.blogspot.com itu kalau nggak salah saya sempat nulis pengalaman senang walaupun cuma beberapa karena belum sempat ini saya membuat video ini juga ingin merangkum sekaligus mengingat-ingat kembali apa saja yang membuat saya itu nyaris nyaris tanpa rasa sakit melahirkan anak pertama seperti itu dan saya tidak ada rasa trauma untuk melahirkan di berikut-berikutnya jadi memang ada kenikmatan sendiri saat mengeluarkan anak saat mengandungnya walaupun sekarang saya ingin program kembali kelima puluh kiloan gram lagi gitu dan kunci utama juga dukungan suami dan dukungan keluarga jadi ajak suami itu terlibat itu dari awal jadi memang tahu apalagi kan ada yang yang senem-senem couple jadi kayak suaminya senem itu kalau nggak salah di Jabodetabek banyak di Jogja mungkin juga ada saya nggak tahu di tempat lain tapi biasanya sekarang itu bisa juga ada dan kalau nggak salah di YouTube juga udah ada yang couple-couple senem hamil yoga dan teman-teman bisa ajak itu suaminya pas jalan kakin juga ajak dan pas mencari kebutuhan juga bersama-sama misalnya seperti itu jadi apalagi nih oh iya kan kalau melahirkan pasti untuk nama juga ya jadi kayak nama bisa dipersiapkan dari pas kita udah mengetahui jenis kelamin di USG walaupun ada juga ya pengalaman ibu-ibu saudara terutama USG bilangan cewek yang lahir selalu cowok jadi dia sampai anak keempat itu cowok semua karena pengen cewek tapi belum berhasil padahal dokternya udah berapa kali ngomong ini cewek kayak gitu kan jadi kalau saya sih waktu itu berniat sama suami membuat kayak mengusulkan nama sendiri walaupun sempet kayak propose ke kedua orang tua kami jadi keempat orang tua kami untuk ada nggak ide tapi kembali lagi nama itu jadi dari orang tuanya murni nah kalau nama anak saya itu kalau ya ada kesepakatan saya dengan suami apa itu udah menetapkan nama itu di 8 bulan atau keberapa ya pokoknya fix jadi sempet nyari-nyari bahkan ibu saya sempet cari buku-buku gitu untuk cari nama anak tapi tapi ya saya nyari-nyari saya sempet beli deh buku tapi yang di toko-toko lagi diskon-diskon aja terus oh nyari ini maunya ini kan kalau saya inisial hurufnya A suami B dan saya pengen lanjutannya tuh C jadi kayak kayak nama akun Instagram kami abcfamshop jadi abcfamshop next video saya akan menceritakan juga pengalaman menyusui selama 2 tahun jadi lika-liku di awal saya juga kerja terus saya nggak kerja tuh sampai 9 bulan charlene terus kerja lanjut lika-liku menyusui tapi maksimal sampai 2 tahun nah itu nanti saya akan ceritakan di video-video berikutnya di video berikutnya kira-kira apalagi ya yang ibu-ibu yang yang moms biasanya lagi ini ya bahas ya saat hamil anak pertama ya oh iya kebutuhan bayi ya kalau kebutuhan bayi sebenarnya dulu saya sempet nyari di grosiran ya kalau baju-baju kesehariannya karena saya mikirnya bayi kan cepet besar jadi saya nggak mau beli terlalu banyak tapi juga nggak terlalu sedikit karena juga sebenarnya kan banyak kado ya kalau kita apa ya akhikan atau dari temen tau kita melahirkan tuh biasanya kan ada kado-kado tuh banyak banget deh baju alhamdulillah banget terimakasih temen-temen semua saudara yang yang sempet ngasih kado ke charlene alhamdulillah bermanfaat nah pas itu ya kalau nggak salah yang hal utama itu ini saya punya stroller kadang-kadang suka jalan-jalan ada kudanya charlene apa kudanya mana punya stroller punya tempat tidur bayi yang nggak besar yang bisa cuma sampai 6 bulan itu udah saya jual lagi kalian bisa lihat abc farm shop ya abc farm shop nah seperti itu ini ada kudanya charlene nah terus baju bayi bedong ini saya masih bedongin charlene biar anget tapi kayaknya cuma bertahan sampai 2 minggu 1 bulan kalau ya setelah itu apakah baju biasa dan pas awal-awal melahirkan jangan lupa menjemur anak menjemur anak terus mandiin saya langsung mainin sendiri moyal lucu deh terus kebutuhan apa lagi ya kayak popok dulu saya sempat 2 minggu itu pakai popok kain aja jadi nggak pernah nggak pengen pakai pampers jadi kayak pengen sekali pakai tapi lama-kelamaan sebulan 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 tapi udah lama pakai pampers bias papir pasti jalan tuh nggak bocor seperti itu tapi kalau kalian bisa mempertahankan menggunakan pampers itu lebih baik eh menggunakan pampers menggunakan popok kain lebih baik mungkin menjaga biar nggak gampang infaksi saluran kencing karena kan kadang pampers kalau nggak rutin diganti tuh bikin anak nggak nyaman anak emang nggak bisa ngomong langsung tapi kan kadang nangis kalau basah tapi kalau tidur mau lebih nyanyi kayak pakai pampers jadi kayak sebelum tidur digantin itu biar pas tengah malam tuh nggak nggak risih basah kayak gitu bukan karena ada yang langsung menyerap dan waktu itu saya pertama kali nyoba pampers itu memang milih-milih banget selektif banget kalau supermarket pun milihnya lama ya seperti itu kalau sabun-sabun bayi tergantung kesocokan ya kadang juga kalau cara kayak nggak ada kulit sensitif atau alergi atau apa jadi saya yang dari kado-kado pun saya pakai alhamdulillahnya cocok seperti itu dan saya akan juga kasih tahu skincare-skincare para anak seperti nanti di video lain selanjutnya ini kalau bagi ibu yang kerja sterilizer dan alat pamping itu dibutuhkan ya kalau saya dulu punya sterilizer yang uap terus udah saya jual di toko barang bekas kami terus sama punya yang sinar UV itu bermanfaat banget pagi ya paling topi-topi ya dengan tangan sama bak mandi sih kalau ada yang bak mandi kan ada banyak model ya ada yang empuk ada yang keras ada yang ada pimbangannya tergantung kebutuhan jadi tergantung budget dan kebutuhan jadi kalau kita punya budgetnya segitu ya beli aja kalau udah ada temen ngasih kado ya udah dipakai aja ya kan bisa lumayan lebih hemat ya sam apalagi ya persiap hamil dan melahirkan oh iya saya itu mulai membacakan buku ayam itu kolong salah itu dari early banget early early age early age-nya banget jadi pagi-pagi kita ada yang dengar musik klasik ngaji terus bahasa Inggris baca buku itu udah dilakukan dari awal banget ya jadi berjemur jadi kelihatannya tuh kayak senam-senam baby juga pijit bayi rutin banget dulu pijit bayi sekarang aja nih lagi jarang pijit bayi ada harusnya dimanfaatin ya pas di WFH ini kita memijit anak itu itu kan itu mempercepat perkembangan anak jadi saya waktu itu pijit bayi berjemur menyusuin asih full itu caranya langsung bendut bendut gitu ya gendut dan alhamdulillah banget dan waktu itu kan juga ada ibu saya ya mak jadi ada snack time ada makan besar dan sayuran banyak banget jadi ada juga sih yang oh iya saya juga ini untuk ya gara-gara iklan di klinik ya ada asifit saya oh kita minum asifit ya ampun itu kan kandungan daun kato dan itu bikin stok asih tuh banyak banget jadi kalau tapi kalian-kalian yang suka minum just up sayuran atau makan yang udah sayuran ya nggak perlu juga sih sebenernya kayak saya kan pernah buat video bisa temen cek di channel ini kayak tips menyusui di bulan puasa juga itu ada kandungannya hmmm apa lagi ya ya mungkin perawatan bayi bisa tergantung ketelatinan temen-temen aja tapi apapun itu kita harus memperhatikan insting ibu ya jadi kayak mengetahui kebutuhan anak terus karena menyusui juga kan ada bonding nah bagaimana juga menciptakan bonding sama bapaknya itu ya harus terlibat ya dalam pengurusannya misalnya pas sudah pulang kerja bantuin gendongin mandiin cebokin kayak gitu sih jadinya kedekatan itu terbangun membacain buku main sama-sama jadi sering-sering diajak ngobrol juga bayi-bayi yang baru lahir itu dia tuh mengerti lagi kita menyusui tatap matanya bikin dia tambah cerdas dan saya gak pernah gak gak ada ngasih minum air putih atau apa jadi memang full asli dari awal lahir dan alhamdulillah pencernaan sekarang baik rajin BAP PLK tuh gak ada masalah mungkin itu ya mungkin itu ya kalau untuk awal melahirkan apa yang saya lakukan gitu jadi saya gak pernah gak rutin berjemur karena juga saya ada balkon kan ada sinar matahari itu kadang masbuk tapi bisa juga teman-teman atau ibu-ibu tuh kan bisa jemur di luar tapi hindari kayak tempat yang kayak banyak asap atau motor lewat ya jadi kayak lebih sunyi dan saya seneng banget kemarin melahirannya tuh di Jogja rumah saya tuh mewah ya mepet sawah jadinya jarang ada yang kayak bukan jalan raya besar jadinya ya aman juga di kompres jadi aman deh Alhamdulillah aja waktu itu belum musim waktu itu belum banyak hujan turun ya jadinya memang dapet cahaya matahari pagi dengan bayi itu sih jadinya jadinya mulai dari persiapan dari ini dari itu nah sedikit aja sih info ya bagi yang misalnya sampai sekarang belum hamil itu tuh bisa kayak mengkonsumsi kayak dulu saya sebelum hamil tuh sempet mengkonsumsi susu ya susu kayak yang ada asam folat oh asam folat maaf tadi salah ngomong saya lupa baru inget asam folat namanya bukan omelat asam folat sorry nah disitu tuh ya kayak kayak ada yang persiapan kan ada susu yang persiapan tapi sebenernya sekali lagi susu itu gak wajib tapi kalo nutrisi kalian udah cukup dari makanan tuh udah cukup banget bisa dari toge togean banyak asam folat itu kayak cuman dulu ibu saya kan makan banyak toge jadi pas baru nikah sebulan kemudian udah hamil jadi juga yang belum tips selain berolahraga jangan stres percaya saja rezeki dari Tuhan seperti itu makan makanan yang bergizi pokoknya sih jangan stres apalagi di apalagi yang program hamil ya nah yang kalo sudah hamil pokoknya dari semester pertama itu bener-bener hati-hati percaya juga tapi kalo kita kuat percaya janin kita kuat nah insya Allah akan aman-aman aja seperti pengalaman saya tadi tuh baru di awal semester aja dah sudah banyak kegiatan itu sih jadinya koleksi buku mendengarkan yang baik-baik berkata yang baik-baik itu sejauh ini sih gak ada traumatis pokoknya dan mungkin nanti saya akan program mungkin 1-2 tahunan lagi untuk anak kedua kayak gak ada masalah aja sih maksudnya dulu juga pas hamila charlen pertama memang karena saya tinggal di asrama jadi memang sempat penundaan sekitar 9 bulan dan program sekitar 2 bulanan itu yaudah langsung jadi hamil bukan program kayak harus ke dokter atau periksa gak ya tapi kayak oh iya ini saatnya udah siap untuk ini karena mau keluar dari asrama kayak gitu jadi setiap family kan beda-beda ya kebutuhannya ada yang pengen langsung ada yang menunda karena memang kebutuhan ada yang memang belum dapat rezeki jadi ya kita jalanin aja dengan dengan seneng mungkin itu dulu nanti kalau mau ada video-video lain bisa di di DM atau di komen atau bisa follow Instagram saya at harumanggerainimoli at harumanggerainim semoga bermanfaat sharing-sharing saya ini jika ada yang kurang mohon di maafkan karena ini saya lagi mencoba mengingat-ingat kembali karena itu pengalaman yang nanti caranya juga akan ketahui dari tulisan ibunya dan videonya jadi tadi sempat kepotong ya sebenarnya saya mau lanjut aja ini video tapi gak apa-apa itu kan tadi di pencet charlene tapi saya akan satukan videonya dan semoga ibu-ibu yang lagi hamil yang mau program hamil lagi mau punya anak lagi selalu diberikan kesehatan kemudahan dan kelancaran dalam proses persalinan baik normal sesar atau sebagainya dan yang misalnya mengalami keguguran juga semoga di cepat pulih dan bisa program lagi tanpa rasa trauma seperti itu ini saya akhiri disini selamat siang semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bonus aja ya tips tambahan tadi sempat saya sebut pijit bayi sebelum berjemur atau sudah berjemur nah pijit bayi untuk mencegah sembelit sembelit gitu dan rutin anak mengeluarkan pup ya atau dunia pijitnya itu i love you jadi pijit ilu itu jadi kayak i love you kayak gitu jadinya alhamdulillah gak pernah sembelit dan rutin sampai sekarang sih jadinya pijit gini-gini dulu dan sedikit pengelaman juga saya share waktu itu saya cuma punya videonya tapi karena pas berenangnya caranya jadi kayak ada baby swim itu bisa di di teman-teman lakukan itu pas saat anak berumur 2 sampai 3 bulan atau 3 bulan aja berat minimal 5 kg dan dia sudah bisa menegakkan kepala jadinya itu membawa manfaat juga tuh karena kan dia kan biasa tuh di air ya jadinya pas itu airnya anget dan anak kita tuh dikecit baik dulu sama terapisnya kalau di Jakarta tuh juga ada yang mau main baby spa kalau di Jogja itu yang baby spa itu dan harganya terjangkau ya saya suka dengan fasilitas ban leher terus ada mainan-mainan dengan anak bisa bisa berenang dengan baik tiketik tiketik kayak gitu sama kalau saya sih pijatnya pakai baby oil aja baby oil bisa juga teman-teman pakai minyak telon atau sedikit minyak putih ya biar gak terlalu panas biar hangat juga nah rajin tangan dan kakinya biar menstimulus juga apa ya perkembangannya dan bisa juga menggerakkan baby jimnya seperti ini misalnya kayak gini eh saya juga ada love video baby jim di channel ini jadi jangan lupa saksikan bisa anggap tangannya ke atas kayak gitu kan bisa putar kakinya tergantung ya ibu-ibu belajar nanti deh kalau di video kami ini baby yoga itu bagus tuh cara-caranya tapi tuh kalau gak salah 8 bulan tuh di minimal umur umur anak tuh 8 bulan seperti itu tips tambahannya sini nak jadi ya ini di akhir ya setelah tadi penopapan jadi saya baru ingat untuk share fidget you do I love you eh ada bantal sini sama kuda caranya datang mau main kuda dulu ini rambutnya sudah panjang 2 tahun dan nanti saya akan share skincare skincare jadi kayak perawatan bayi itu saja teman-teman penutupannya tadi udah tadi ya ini cuma tips tambahan kakak kakak engkur tinggi jangan lupa subscribe komen dan like main bola main bola basket selamat berakhir pekan juga selamat menurati pelab deck mail pura gal� namanya